Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala lihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Ibu-ibu yang sangat saya hormati dan insyaAllah dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan kita sehat selalu panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Baiklah pada pagi ini beberapa waktu yang lalu saya minta tema katanya bebas saja lah terserah Pak Mariono Makanya saya minta tema apa ternyata tidak ada permintaan Saya ingin menyampaikan materi yang rame di Youtube Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan beberapa klien baik yang di Batam maupun di luar Batam Ini materi ini direkam nanti saya bagikan juga dengan ibu-ibu Yang pertama Bisa tertipu dengan pernikahan sejenis Kok bisa Ya yang terjadi di Jakarta Di Sopeng Di Bogor Dulu di Batam Di Tanjung Piayu itu Ini yang saya maksud Perempuan dengan perempuan ya Kalau laki-laki-laki sudah sangat umum Kalau yang heboh di Jakarta kemarin Perempuan dengan perempuan Kok bisa Nanti kita solusinya bagaimana Itu satu Yang kedua Pernikahan poliandri Artinya Satu istri dua suami Ternyata itu juga banyak terjadi Itu juga heboh sekarang di media sosial Sampai-sampai suami membunuh istrinya Kemudian Yang ketiga Nikah baru beberapa hari Istrinya lari Di Bogor Lalu apa solusinya Karena Apa yang terjadi di media sosial itu Juga sebenarnya terjadi di sekitar kita Dan bagaimana kita mengatasinya Gitu ya Oke Pertama Pernikahan sejenis dulu Mungkin kita tidak Tapi bisa terjadi pada anak kita Karena Yang namanya LGBT Itu di Batam itu pengikutnya ribuan Bukan lagi ratusan Karena ada organisasinya Artinya Penyuka laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Di sekitar kita ini banyak Gitu Yang jadi masalah Kok bisa terjadi pernikahan sejenis Yang disahkan negara Kalau perempuan Kalau perempuan Suka dengan perempuan Laki-laki suka dengan laki-laki Itu sudah dipastikan banyak Dan itu kita susah menghindari Mengapa Ini masalah hati nurani Masalah cinta Kita boleh saja mengatakan dosa Haram Betul Memang dosa Memang haram Tapi ini masalah cinta Bagaimana Kekeliruannya dari kecil Sebenarnya Makanya ada materi Saya pernah sampaikan Deteksi LGBT sejak dini Kalau disini belum pernah Mendapatkan materi Tidak ada salahnya Suatu saat Ada kan khusus Karena ternyata Penyuka Sesama jenis Ada yang kena kesalahan orang tua Kan kita tahu Kalau dulu kita belajar biologi Begitu anak lahir Kan ada kromosom Ada kromosom X Ada kromosom X Ketika kromosomnya ini Misalnya banyak keperempuan Padahal dia laki-laki Dari bayi mestinya ini digiring Mulai suntikan opat Jenis makanan Pergaulannya Cuman kan kita jarang ngecek Kromosom anak kita itu Itu masalahnya Kita ini kan umumnya Begitu anak lahir Yang penting sehat Tidak tahu kromosomnya Itu Tentu dari Pergaulan Contoh Kalau dia laki-laki Kok bawaannya perempuan Ini pastikan jangan bergaul dengan perempuan Digiring terus Tapi orang tua biasanya Cuek Oke Kita tidak membahas Kenapa dia bisa seperti itu Itu materinya panjang lagi Kalau bisa suatu saat Adakan khusus Ini terpisah Sekarang ini Kenapa bisa pernikahan sejenis itu terjadi Apakah bisa Bahkan disahkan oleh kuah Karena begini ibu-ibu bapak Kuah itu Hanya meriksa yang tertulis di KTP KTP itu Laki-laki Ya sudah Perempuan Karena kuah tidak ada kewenangan menengok kelamin Celakanya Ketika kita membuat KTP Di camat Yang direkam itu hanya jari Mata Bukan rekam kelamin Itu persoalan Maka wajar Kalau ada orang ketipu Di medsos Orang banyak menyalahkan pah kuah Lo kok dinikah Kalau pah kuah kan memang tidak tahu Dasar kuah itu kan KTP Betul atau tidak Ibu dulu nikah Diperiksa tidak kelamin ibu Tidak kan Gitu Dan ketika kita membuat KTP Yang biasanya yang merekam di camat ya Kan hanya tangan dengan mata Kelamin tidak Nah Disini letak masalahnya Maka banyak ketipu Gitu Lalu Masalah baru muncul Masalah baru muncul Kan ketika bidan Bantu kita persalinan Kan disitu tulis jelis Kelamin Laki-laki atau Perempuan Ini persoalannya Bisa dipalsukan Kan disini letaknya Kalau dulu ya Tapi kalau yang belakangan ini Kan dasarnya bukan bidan Nah Jadi artinya Ibu-ibu Kalau suatu saat kita nak nikahkan anak Atau ada saudara kita Itulah pentingnya Ta'aru Gitu Itu satu Yang kedua Tahapan-tahapan Budaya itu dilalui Khusus Anak ibu yang merantau Yang ke Jogja Yang ke Surabaya Yang ke Bandung Menentukan calon Orang tuanya Tidak terlibat Sama sekali Ini harus hati-hati Kalau ikuti Budaya Melayu Saya kira semua kita sama Kan sebelum Anak itu menikah Ya Ada yang namanya Budaya Merisi Sebelum akad nikah ya Anak Ngomong dengan Katakanlah pihak perempuan Ngomong dengan Bapak Mama Aku menikah dengan Abang itu Ini orang tua Namanya Merisi Merisi itu ngintip dulu Nanya-nanya Sebelum terjadi Bertanya kepada Calon besan Dengan calon besan Ini ngintip-ngintip Dulu dengan tetangga Ini anak perempuan saya Menyatakan kepada saya Senang dengan saya Dan tanya dengan tetangga Kiri kanan Ya Merisi Merisi itu ngintip-ngintip Itu yang betul itu Ini supaya tidak terjadi Nah setelah ketemu tetangga Ini menanyakan Betulkah dia rumahnya disini Ini kan laki-laki Perempuan banyak ketipu nih Ngakunya rumahnya di Tamalestari Misalnya kan Anak kita tinggal di Batam Center Betul nggak tinggal disini Ini tukang risik Nanti dulu ketemu rumahnya Ini ketetangga dulu Betul nggak disini dia tinggal Betul apa dia Dia masih bujang Jangan-jangan sudah punya istri disini Karena anak kita perempuan Banyak ketipu Paham ya maksudnya ya Nanya-nanya dulu ke tetangga Kalau sudah pasti Kata tetangga ini Iya pak Itu rumahnya abang itu Nah baru Tukang risik ini tadi Bertanya lagi Silaturahmi ke orang tuanya Ini sudah tahap berikutnya Ini berarti tahap kedua Ya Kalau di kampung itu terjadi Kalau di kota agak susah Nah aku dulu nanya Assalamualaikum Ini rumah ini Ya saya dapat Informasi dari anak saya Anak saya ini nampaknya Senang dengan anak bapak atau anak ibu Bagaimana kira-kira menurut pendapat bapak Ini anak jangan dilibatkan dulu Tadi kan ngintip-ngintip dengan lingkungan Oke Yang kedua Antar calon besan Betul dah anak bapak senang Betul dah bapak setuju Ini kan persoalannya menikah Menyatukan keluarga Gimana menurut pendapat bapak Karena banyak pernikahan batal Satu karena uang Kan banyak terjadi itu Oke Kalau sudah sama-sama oke Nah berikutnya tahap ketiga Ada orang lain Datang lagi Nak lamaran Lamaran ini berunding Kira-kira mintanya apa Budayanya bagaimana Sanggup apa tidak Kalau sudah sepakat Baru lamaran yang sebenarnya Berarti lamaran itu sudah yang keempat Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Ketika lamaran itu ditolak Maka disepakati dulu Jadi lamaran itu sebenarnya tahap keempat Oke Tahap kelima Baru ngantar-ngantar Tahap keenam Baru akad nikah Kalau budaya Indonesia ini Benar-benar diikuti Tak akan terjadi Pernikahan sejenis itu Betul apa tidak Hampir semua terjadi Pernikahan sejenis itu Orang tuanya ini melepas Kepada anak itu Kalau yang suka laki-laki Suka perempuan satu jenis Lantak lah Kalau dia tidak ketipu Yang saya maksud itu Ketipu Yang saya maksud ceritakan tadi Agar anak kita tidak tertipu Karena sekarang ini Banyak perempuan seperti laki-laki Itu persoalannya Mana bisa membedakan anak kita Maaf dadanya rata Pantatnya seperti laki-laki Kan banyak-banyak di sekitar kita ini Ini adalah ibu anak-anak kos itu Kan banyak sekitar gitu Begitu juga Banyak laki-laki ini Seperti perempuan Maksud saya Khusus anak ibu yang perempuan Kan yang menentukan jodohnya Kalau perempuan Coba saya tanya Anak atau orang tua? Orang tua Jadi ikuti ibu Budaya Indonesia Kalau ikuti Budaya Indonesia Tadi ibu Itu tak akan terjadi Ibu ini kan di kota nih Karena semua yang kejadian Itu di kota Itu di kota Kalau dasar anak ibu Laki-laki Suka laki-laki Itu lain babnya Materinya beda Ini nih yang saya maksud Jangan sampai Ketipu Saya ulangi ibu ya Tahapannya Intip Nanti dulu masuk ke rumah orang tua nih Antar biasa tuh tahap berikutnya Tetangga dulu Betul gak dia disini Kawannya siapa? Sudah ketemu Oh ini betul rumahnya disitu Nah Ngecek ini banyak hal Satu Kelaminnya betul apa tidak Karena kan ketahuan Omongan kiri kanan ini Kita nih ibu Bertetangga ini Satu bulannya dia ketahuan sebenarnya Betul gak dia ini punya kendaraan Sebab banyak laki-laki ini pembohong juga Contoh Sopir anggota DPR Setiap Ya Wakuncar Waktu kunjungan pacar Asiknya mobil mewah Dia ngaku mobil mewah Salon orang tua istri ini Ketipu Setelah diselidiki rupanya bukan mobil dia Kita bukan berniat membatalkan Tapi kita akan memberitahu kepada anak kita Supaya anak kita ini bantu yang perempuan ini Paham ya Gitu Banyak hal sebenarnya Misalnya Itu Calon suami saya mah Orangnya soleh Rajin ke masjid Apa betul Rajin ke masjid Cek di rumahnya itu Akan ketahuan Bukan sedang ketemu di Nagoya Kalau ke Nagoya iyalah rajin ke masjid Bersusakur Karena untuk mendapatkan pujan hatinya sang wanita Cek di rumahnya itu Rajin ke masjid apa tidak Karena ngecek ini Bukan di perantauan Paham maksudnya ya Gitu loh Supaya gak ketipu Oke Sekaligus saya ingin menjawab Yang baru terjadi di Bogor ya Istrinya lari Setelah satu Hampir satu bulan pernikahan Kok bisa Kita tidak bisa mempunis Satu karena belum ketemu Kita gak boleh menuduh Walaupun katanya ada di WA Bermesraan dengan laki-laki lain Atau apa Ya jangan-jangan HPnya diambil orang kan Intinya kita tak boleh menuduh Tapi kalau menurut media Diduga Ini lari bersama Pacarnya Apalagi dalam satu bulan katanya Belum pernah berhubungan badan suami istri Ibu-ibu Kembali ke awal tadi Itulah pentingnya Taruh Kalau yang tadi Yang jadi korban kan perempuan Kalau ini Laki-laki Gini Kita Ibu Punya anak perempuan Maupun punya anak laki-laki Kalau benar Dia lari dengan mantannya Kalau kita mau Menikahkan anak Ada dua Ibu Jangan pernah Menjodohkan Anak Kalau anak itu sedang mencintai orang Berbahaya Ibu boleh Menjodohkan anak ini Dengan orang lain Kalau dia sedang kosong Zero Yang zero ini pun Pastikan siapa yang salah Kalau yang salah anak kita Itu bisa balik lagi Tapi kalau yang salah pihak laki-laki Insyaallah aman Karena begini ibu Contoh nih Anak ibu Mencintai laki-laki Sedang cinta-cintanya Menurut ibu Kelakuannya tidak baik Ibu tiba-tiba menemukan seorang laki-laki yang baik Maksud ibu benar Bukannya salah Nah sudah lah anak Ini yang baik Rajin sholat Rajin puasa Kerjanya tetap Masa depanmu lebih cerah Daripada laki-laki itu Mungkin Waktu itu Anak kita Mau Karena taat dengan ibunya Mau Karena Laki-laki dianggap Lebih cerah Tiba-tiba Cepat nikah Itu jangan Kenapa Dalam hatinya belum ada cinta Nanti setelah nikah Walaupun laki-laki itu rajin sholat Rajin puasa Baik Banyak duit Tetap tak akan membawa baik Kenapa? Pasti Kesalahannya akan terbuka Kejelekan laki-laki yang rajin sholat Rajin puasa yang kata kita soleh Banyak duit ini Kan manusia ini tidak ada yang sempurna Ketika negatifnya sudah kebuka Anak kita itu Dia akan lari dengan mantannya Kenapa? Mantan yang terindah itu memang luar biasa Sampai mati ibu tak akan lupa ya Ibu aja kan rata-rata punya mantan Masih ingat Karena tidak putus Makanya kita Kalau mau menikah Kali ibu kan sudah terlanjur Tidak usah dibahas lagi sebenarnya ya Tapi untuk anak kita Pastikan betul dia Ada mantan apa tidak Kalau misalnya ada mantan Ibu cek Nah lagi-lagi merisik tadi Siapa yang salah? Kalau yang salah itu pihak orang Tidak apa-apa Tapi kalau yang salah pihak yang mau kita jodohkan Itu berbahaya Makanya Islam melarang pacaran Kenapa? Pacaran itu umumnya tidak jadi nikah Yang kedua Pacaran ini Hanya memproduksi mantan-mantan saja Yang akhirnya rumah tangga kita berantaka Maka ini kembali ke anak ibu Pastikan anak ibu Jangan pacaran Sebab kalau anak ibu sudah pacaran Itu pasti dalam hatinya Walaupun tak jadi nikah Dia ada mantan Itu nanti bisa balik Maka Saran saya kepada ibu Mau anak laki-laki Mau anak perempuan Pastikan anak kita Menikah Satu ya Atas keinginan dia Kata kuncinya Muslim sudah Yang penting anak suka Pak Itu calon menantu saya Pak Tak pernah sholat Pak Tak ada duit Pak Kalau dia suka nikah kan aja Ibu apa ada jaminan Yang rajin sholat akan jadi baik Tak juga kan Tahu gak ibu Yang sekarang rajin kemejid Di sini nih Dulu setan juga Banyak tato Tak pernah kemejid Asik mabuk aja Sekarang rajin kemejid juga kan Gitu lah Yang dulu rajin sholat Rajin puasa Ketika ibu ketemu asik suju Dan jalan suami Sekarang malah jadi setan Jadi tak ada jaminan sebenarnya Yang penting satu Kata kuncinya Mus Itu aja Kata orang jawa itu Ojo Paham gak itu Ada orang jawa sini Jangan takut dengan bayangan Pak Ini calon menantu saya Berarti yang anak kita perempuan ya Yang khawatir kan kita pihak perempuan Ini calon menantu saya Pak Tak ada kerja lah Mana ibu Ibu dulu nikah kan Suami tak ada juga Pun tak punya apa-apa Bisa juga Punya rumah Sekarang cobalah ibu balik kampung sekarang Tes aja Ibu sekarang balik kampung Ingat Teman-teman kita dulu Yang orang tuanya kaya-kaya Jadi apa Ibu balik kampung Cek juga Kawan-kawan kita dulu yang hidupnya miskin Justru kawan-kawan kita dulu yang hidupnya susah Yang sekarang punya apa-apa di kampung kan Yang orang tuanya kaya-kaya dulu mungkin sering menghina kita Sekarang tak punya apa-apa juga kan Artinya apa Bu Hidup ini Roda Duan ini berputar Jangan takut dengan bayangan Yang penting Anak kita suka Cek merisik tadi Nah nikahkan aja Kadang-kadang orang tua nih Ini laki-laki tak betul Pak Ya nanti nikah pun kita Dengan yang kita jodohkan Budak tuh masih ingat mantan terus Repot lagi Oke Jelas ya Bagaimana Supaya Anak kita Tidak menikah dengan Orang yang memiliki mantan Cek Dulu Putusnya itu Siapa yang salah Anak ibu Mau menikah dengan seorang wanita Kira-kira anak kita itu Pelarian atau bukan Kalau mantan dari anak kita itu Sudah duluan menikah Nikahkan lah Karena dia yang salah Yang berbahaya itu Anak kita yang salah Ini pihak anak kita ini yang salah Gitu ya Karena begini Bu Kalau sudah menikah nanti Dia akan terjadi penyesalah Ya Allah Ternyata mantanku orang baik Ternyata mantanku penyayang Beda dengan suami saya Nah gitu Beda dengan istri saya Itu yang saya maksud Tapi kalau mantan anak kita itu yang menyakiti dia Nah itu enak Setelah menikah nanti Kalau suaminya tak baik Ternyata laki-laki ini sama saja ya Ya sudah lah Sabar saja Nah gitu Paham ya maksudnya Ini bedanya disitu Oke Kemudian juga di Medsos Ramai juga kemarin di Probolinggo Jawa Timur Itu tempat saya dulu Mondo 3 tahun ya Di Probolinggo Ada seorang Suami Beserta Anaknya Membunuh ibu kandungnya Karena ketahuan Istrinya Selingkuh Jadi Anak dengan bapak Secara bersamaan Membunuh ibu kandungnya Berarti Anak membunuh ibunya Suami Membunuh istrinya Kenapa? Karena Selingkuh Pelajaran penting bagi kita Sebenarnya selingkuh ini Mau laki-laki Mau perempuan Sama dosanya Tapi Di mata publik Termasuk Anak kita Kalau laki-laki selingkuh Dianggap Biasa Tapi kalau istri yang selingkuh Ini biadab Ini persoalan Fisikologis Makanya Anak tidak akan Pernah membunuh Bapaknya yang selingkuh Tapi Anak Bisa Membunuh Ibunya yang selingkuh Beda dia Bapaknya Bolak-balik selingkuh Anak masih sayang bapak Tapi ketika ibunya selingkuh Walaupun anak tidak membunuh Hilang Itu hormat anak kepada Ibunya Pelajaran penting bagi ibu Jangan pernah selingkuh Kalau mau Sudah Cerai dulu caranya Ceraikan suami Ajukan ke pengadilan Nikahlah dengan selingkuhan itu Karena ibu dampaknya nanti Anak akan benci Orang tua ibu benci Apalagi mertua Masyarakat lingkungan Akan menganggap ibu itu Sampah Tapi kalau laki-laki selingkuh Tidak Memang tidak adil juga Masyarakat ini Kalau cerita dosa Sama aja sama laki-laki perempuan Yang saya maksud itu Cerita Cerita fisikologis masyarakat Beda memang Nah Padahal Di kota Batam Bapak-bapak dengan Mak-mak selingkuh ini Sama banyaknya Hari ini Setelah ada benda si beji ini Dulu yang selingkuh Kelakuan bapak-bapak Sekarang mak-mak pun Gila juga Maka saya ingin menyampaikan Hati-hati Ketika di pengadilan Beradu Orang cerai Ketok palu pengadilan Anak ikut siapa Dalam ketentuan hukum Kalau anak enam tahun kebawah Itu kemungkinan besar ikut ibunya Kecuali yang dua tahun kebawah Ini anak Ketok palu pengadilan hidup Akan lari ke bapaknya Karena Kalau suaminya dapat membuktikan Ibunya selingkuh Dianggap Istrinya Tidak bisa menjadi ibu yang baik Sesayang apapun ibunya Anak tak akan dapat Tapi ketika bapaknya selingkuh Hakim itu Masih bisa dapatnya ke bapaknya Padahal hakim itu perempuan juga Artinya Memang dalam opini publik Kalau bini selingkuh ini Setan Tapi kalau bapak selingkuh Biasa aja Padahal sama-sama salah Ya ibu aja lah sekarang Suami yang selingkuh Ibu masih nyalahkan bininya lagi Ini yang salahkan suami Emak-emak Kadang belum tentu menyalahkan suaminya Wajah suaminya selingkuh Ong bininya tak pernah pakai bedak katanya Ini sudah lah suaminya salah Bininya pula disalahkan Ini persoalan masyarakat Paham ya? Artinya ibu Kalau memang tak suka dengan suaminya Sudah Ajukan cerai ke pengadilan Nikahlah dengan selingkuhan itu Gitu Jangan nunggu Ketahuan Kalau nunggu ketahuan Anak ibu hilang Oke Yang terakhir Sebelum saya buka ruang tanya jawab Poliandri Apa itu poliandri? Poliandri itu Satu istri Dua suami Apakah ada? Banyak Nah Kalau kasus yang saya tangani Ada poliandri itu Disengaja Kedua belah pihak Artinya dua suami Kompromi Sah menurut agama nikah Ada kasus di kota Batam Suami Suami tidak bisa memberikan keturunan Dan dia tahu itu Istrinya menuntut cerai terus Karena ingin anak Kalau laki-laki Istri tak bisa punya anak Kan tidak harus cerai Cukup poligami Kalau wanita kan tidak bisa Harus cerai dulu Tapi suaminya tidak mau menceraikan Maka disepakati Istrinya Nikahlah dengan orang lain Tapi suami mengucap talak dulu Tapi bukan pengadilan Ucapkan talak dulu Aku cerai kan kamu Maka suaminya istrinya Bisa nikah dengan wanita lain Di publik Si istri itu tetap Suami yang pertama Karena tidak pindah rumah Tetapi hakikatnya Tidak lagi suami istri Mengapa Tetap harus punya istri dia Sebab kalau misalnya Cerai Takut jabatannya copot Ini kan cerita harga diri Gitu kan Maka tetap serumah Dengan suami yang pertama Padahal sudah mengucap talak Jadi di publik Itu wanita Tetap suami yang pertama Dalam agama Sebenarnya tidak bersuami dia lagi Suami orang lain Menurut negara Dia tetap suami yang pertama Tapi menurut agama Suaminya yang kedua Sah Sah menurut agama Gitu Cuman problemnya Karena masih Rumah Itu harus Hati-hati Dalam hal Logikanya Dapur harus dipisah Kamar harus dipisah Rumah kalau tingkat Satu di atas Satu di bawah Tapi berat Ya tapi itulah jalan tengah Oke Yang banyak di kota Batam Suaminya di Jawa Pamitan ke Batam Kerja Ya Tiba-tiba Nikah disini Jadi Simpanan orang Singapura Simpanan orang Malaysia Yang disebut Istri simpanan Di Batam ini kan Banyak istri simpanan Biasa aja Gampang lah Menengoknya Seminggu sekali Suaminya datang Di Batam banyak RSS Namanya Rumah simpanan suami Jangan-jangan di sekitar ibu ada Ini Di Jawa Ada suami Kerja disini Atau di Jawa ada suami Kerja di Singapura Singapura nikah lagi Penghulunya dari Batam Ini kan ini fakta Ini poliandri juga Ada kejadian kemarin Tanjung Balai Karimun Suaminya datang ke Karimun Dipukuli Hampir mati dia Ternyata bukan kerja Nikah lagi Maaf dengan oknum pegawai beacukai Nah kalau ibu ada RT RW Cek juga Oke itu satu Yang kedua Tanpa kita sadari Banyak poliandri Tapi merasa cerai Apa itu Ibu Nikah siri Suami tidak pernah ngucap talak Ibu tiba-tiba nikah lagi Kan gak bisa Kan gak bisa Makanya ibu Jangan pernah nikah siri Tolong anak ibu Nikah siri Beratnya di cerainya Kalau laki-lakinya mau ngucap Selesai Tak usah ke pengadilan Kalau suaminya tidak mau ngucap Gimana Contoh nih Ibu Ibu nikah siri Dengan laki-laki yang sudah agak tua Ibu Nyari duit aja Ibu melihat Ah suami saya ini Tak ada fungsi lagi Ibarat tebu itu Minyaknya sudah habis Duit sudah tak ada Barangnya pun mati misalnya Ibu masih 30 tahun Ada laki-laki yang mau Ibu tinggalkan laki-laki itu Nikah dengan yang lain Berarti ibu masih bersuamikan orang Ibu Cerai itu Hanya Empat jalannya Suami ngucap Kalau suami tidak ngucap Ibu tak akan cerai Walaupun suami minggat 20 tahun tak balik-balik Walaupun suami bulat balik nikah Dia tidak ngucap Ibu tetap istrinya Satu Yang kedua Putusan pengadilan Loh kalau nikah siri Pengadilan macam mana nak mutus Yang ketiga Suaminya meninggal dunia Yang keempat Suami murtad Baru bisa bisa Contoh bu Waktu akad nikah dia masuk Islam Setelah akad nikah Dia balik ke agama semula Habis masa idah Otomatis bukan suami istri lagi Nah yang repot ibu Ibu nikah dengan laki-laki Muslim Ibu usia 30 Laki-laki itu sudah 55 Berarti sudah hampir meninggal itu kan sebenarnya Tiga tahun kemudian asik sakit Duit sudah tak ada Sakit pula Ibu tiba-tiba meninggalkan laki-laki itu Berarti ibu tidak akan masuk surga Kenapa berarti ibu menyianyikan laki-laki Mestinya kan dari awal Kalau kira-kira laki-laki itu Tak ada apa-apanya sudah Ngapa nikah dengan dia Nah Kalau mau Dia ngucap Wahai istriku Aku cerai kan kamu Selesai Kalau ada buku nikah Ibu langsung ke pengadilan Bisa Atau dia murtad Atau dia meninggal Maksud saya Orang poliandri ini di sekitar kita banyak Terutama yang pernah nikah siri Ibu ninggalkan dia Nikah lagi dengan yang lain Suaminya belum ucap Lalu kalau sudah terjadi Ya cepat cerai Dengan yang kedua Tuh Atau ibu kalau mau Sidang Isbat Nikah dulu di pengadilan agama Sahkan dulu pernikahan sirinya Setelah dapat buku nikah Baru ajukan ke pengadilan Jadi prosesnya dua kali sidang Tapi itu belum tentu di Kapolka Oke gue ya Ada lagi di medsus rame Suaminya Suaminya Selingkuh Sampai ngajak Umroh Jalan-jalan Kemana-mana Begini ibu Ibu jangan terlalu percaya Dengan suami yang Rajin sholat Rajin puasa Rajin ke masjid Rajin baca Quran Bukali ibu Ada novel yang paling populer Layangan kutus Layang-layang kutus Atau layangan kutus Maksud saya ibu Jadi istri memang Seba sulit ibu ya Suami soleh Tak ada jaminan juga Tapi ibu juga jangan terlalu Menjustifikasi Kalau suami selingkuh Jangan-jangan dia Nikah resmi di kuah Tapi istrinya tidak tahu Bisa? Bisa Karena suami itu ketika sidang poligami Tidak harus mendapatkan persetujuan istri Jadi ketika suami ibu ngajukan sidang poligami Istri setuju itu hanya bagian yang diutamakan Tidak mutlak Ibu kalau ingin aman Nikah dengan PNS Nikah dengan TNI Atau polisi Karena yang paling berat itu bukan izin istri sebenarnya Izin kantor Itu yang susah Kalau di pengadilan tuh bu Walaupun bini tak ngizinkan Kalau suami ibu menggunakan pengacara Lolos juga itu percaya lah Gitu Apalagi Ibu Terkena Satu dari empat Istri Tak punya anak Gampang itu suami nak ngajukan poligami itu Dua Punya penyakit yang tak bisa disembuhkan Bukan Yang ketiga Istri masuk penjara Minimal 5 tahun Yang keempat Istri tak berfungsi sebagaimana mestinya Contoh Ibu di Jawa Suami kerja ke Batam Ibu tak mau diajak ke Batam Nak ngurus ibu Ngurus ini Itu gampang Atau ibu Suami bisa membuktikan Tak pernah masak Tak pernah melayani suami Tak ngurus rumah Asis ibu ngurus taklim Bejokulu kilir Suami bisa membuktikan itu di pengadilan Dengan saksi Dikabulkan ibu Saya ulang ibu ya Ini untuk ingat-ingat ibu nih Tak punya anak Ini hukum ibu ya Bukan Mariono yang ngomong nih Ibu punya penyakit yang tak bisa disembuhkan Ketiga ibu masuk penjara minimal 5 tahun Yang keempat Ibu tak bisa berfungsi seperti istri Suami bisa membuktikan di pengadilan Walaupun ibu tidak izin Dikabulkan Maka ibu jangan sampai terkena empat ini Macam mana caranya Oke sekarang saya buka ruang tanya jawab Silahkan yang mau bertanya Monggo Ya silahkan Suami islam Suami islam Suami islam Setelah berkuasa berapa tahun Yang istri balik Yang istri Oke terus Dia agama apa sebelumnya Agama apa sebelumnya Kresten Oke Jadi Mungkin sekarang di mana Kalau hukum negara Mungkin karena kakak Semuanya masih Istan Walaupun Tidak 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 Orang tua Tidak 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 Yang nikah lagi, istri apa suami? Yang nengok orang tua tadi, istri? Oke, terus? Oke. Balik. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini dikasih, Pak. 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 Biar suami di luar, Pak. Hah, ha, ha. Dia tahu lama-lama, suami ini tidak pernah datang. Suami tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Jadi, anak-anak dua. Ha. Yang lalu, ini, yang lalu, ini, menikah lagi. Tahu, nanti, suami tidak akan datang. Ini, kamu, di mana, Pak. Apa itu, cuma, Pak. Oke. Siis, menikah lagi. Yang, di. Oke, tiga dulu, ya. Dalam Islam, di Republik ini, di Indonesia, ya. Menikah tidak boleh beda agama. Kalau salah satu agama, pindah agama lain, itu otomatis serai kalau habis Masaida. Itu undang-undang. Tapi, fakta termasuk di Batak. Ada orang menikah beda agama, juga dapat buku nikah. Bedanya, kalau nikah beda agama dapat buku nikah, bukan nikahnya di Kuah. Tapi, di catatan sipil. Di seduk. Jadi, negara hanya melayani pencatatannya saja. Nah, pertanyaan muncul. Menikahnya Islam. Di tengah jalan, dia balik. Nah. Ini kembali kepada Fikih. Fikih itu begini. Nabi waktu itu membolehkan menikah itu dengan ahli kitab. Ahli kitab itu Nasroni dengan Yahudi. Makanya saya tanya tadi agama apa? Kalau agama Kristen, Katolik, Yahudi, itu adalah ahli kitab. Kalau laki-lakinya muslim, tapi dengan catatan yang muslim laki-laki ya. Kalau laki-lakinya muslim, boleh menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah Yahudi dengan Kristen. Tapi, ini para ulama, Mui, Ibu kalau dengarkan ceramah Adi Hidayat, yang lain-lain. Ahli kitab ini sudah tidak ada lagi. Menurut para ulama-ulama terkenal itu. Salah satu alasannya, ahli kitab, ahli kitab, jaman Nabi dulu, betul-betul ahli kitab. Alasannya, kalau sekarang tuh ahli kitabnya, injilnya katanya sudah dirubah-rubah. Maka nggak ada lagi. tapi ingat Ibu, perubahan kitab mereka itu tahun 380. Nabi ini lahir tahun 640, kalau nggak salah. Ini cerita masehi ya. Kita tidak ngitung hijri ya. Berarti setelah dirubah, Nabi bicara, boleh. Nah, disini letak kontroversinya. Saya ulangi. Nabi menyatakan, boleh menikah dengan ahli kitab. Para ulama sekarang, menyatakan, tak boleh. Kenapa, ahli kitab sekarang, yang dua agama tadi, sudah berbeda dengan zaman Nabi dulu. Satu. Yang kedua, tapi ada yang berpendapat boleh. Karena perubahan kitab yang ada sekarang, dilakukan pada tahun 380. Sebelum Nabi lahir, kalau memang Nabi, menganggap ada perubahan-perubahan, kenapa Nabi membolehkan? Paham ya maksudnya ya? Disinilah letak masalahnya. Maka, orang yang tetap membolehkan menikah dengan ahli kitab, syaratnya dua. Laki-laki harus muslim. Yang kedua, anak dan istrinya, wajib dirayu masuk Islam. Gitu kan? Kalau ini kan beda. Islam dulu. Jadi jawaban saya, ya, lebih bagus, cerai. Kalau pendapat saya, kalau saya ikuti negara, dan ikuti majlis ulama Indonesia, itu yang lebih soheh, berarti bukan suami istri, tapi habiskan dulu masa idah. Kalau si perempuan itu hamil, selesaikan dulu hamilnya. Kalau si perempuan itu tidak hamil, berarti berapa kali suci? Hah? Tiga. Berarti sekitar seratus hari. Tiga kali haid. Sebenarnya haid itu untuk mengukur dia hamil apa tidak. Bukan suami istri lagi. Kalau pendapat saya pribadi. Tapi kalau dia punya pendapat beda, seperti yang saya sampaikan tadi, ya silakan. Kembali kepada yang kedua. Itu yang saya sebut, poliandri tadi. Kalau laki-laki, bisa menikah lagi, tanpa harus memberitahu istri. Kalau perempuan, nikah lagi, tak bisa, kecuali empat. Suami mati. Suami pindah agama. Suami ngucap talak. Atau ada putusan pengadilan. Selama empat ini belum terjadi, salah satunya, dia tidak bisa menikah lagi dengan siapapun. Hah? Iya. Caranya bagaimana? Kalau suaminya masih mencintai dia, batalkan pernikahan dengan yang kedua. Bisa secara hukum. Karena akan dibatalkan. Kalau nikahnya nikah resmi. Yang perempuan itu. Yang perempuan itu nikah resmi, seorang suami, kalau ngajukan ke pengadilan, istri tak masuk penjara, tapi pernikahan keduanya dibatalkan. Tapi kalau ngadunya ke polisi, ya masuk penjara. Beda dia. Tapi masih sayang, Pak. Ya sudah, kalau masih sayang, rayu lagi lah. Tapi kalau saya jadi laki-laki, kan dunia tidak selebar daun kolor, kan? Ngapain balik lagi? Tapi, itulah laki-laki ini kan rata-rata egois, ya. Semua laki-laki itu egois, Bu. Tapi ini termasuk laki-laki yang luar biasa. Kalau binis sudah dengan yang lain, masih mau juga laki-laki itu berat, itu luar biasa, itu. Kalau perempuan, masih tetap mencintai laki-laki yang bolak-balik selingkuh, itu biasa saja. Karena kesetiaan hakikatnya hanya milik perempuan. Karena laki-laki didesain bukan untuk setia, hanya untuk bertanggung jawab saja. Beda dengan perempuan. Jelas, Bu, ya? Sama tadi. Nikah siri, suaminya tak balik-balik. Ngucap talak, tidak. Istri tidak ngajukan ke pengadilan. Belum cerai lah dia. Kalau tiba-tiba istrinya nikah lagi, itulah yang saya sebut poliandri. Boleh? Enggak boleh. Gimana? Nah, itu susah kalau cerita anak. Pernikahnya tidak sah secara hukum. Agama. Mangkanya, jangan mau nikah dengan orang asing. Di Batam ini kan banyak kali ya. Wanita yang mau jadi istri simpanan orang maaf, kan banyak duit juga. Tak ada juga duit. Jadi jawaban saya, itu tidak boleh nikah lagi dengan saya. Nah, sekarang, kalau sudah terjadi bagaimana, Pak? Ya, sudah lah tobat saja. Saya tanya. Nikah dengan yang kedua, pakai wali enggak? Ada walinya. Nah, kalau nikah ada walinya, berarti pernikahan yang kedua sah. Menurut negara. Menurut agama. Tidak sah karena ada masalah sebelumnya. Ya, Bu, ya. Cara pengesannya ya tobat saja lagi. Mana tahu sekarang suaminya dah mati, kan? Jadi sebenarnya, Bu, kalau ibu nikah sirih, supaya lepas dari suami, ada dua ilmunya. Kasih duit dia banyak-banyak, supaya ngucap talak. Yang kedua, ya ibu banyak tingkah. Tapi kan ada suami itu nyiksa. Nyiksa itu gini, Bu. Ibu banyak tingkah, dibiarkan saja. Dia selingkuh lagi laki-laki itu. Tapi tak mau ngucap talak. Nah, itu kan repot. Makanya jangan mau nikah sirih. Hidupnya jangan bodoh. Walaupun susah, nikah resmi saja. Kenapa? Kalau nikah resmi ini, nak cerainya gampang. Yang susah nnikah sirih. Yang penting nikah resmi itu, Bu. Saya ingatkan, buku nikah itu kan ada dua. Ada untuk istri, ada untuk suami. Yang untuk istri itu sembunyi kan baik-baik. Mana tahu ibu tak senang lagi dengan suami, ibu susah nanti nak ngugat cerai. Jangan-jangan buku nikah itu dibakar suami pula. Tapi yang terbanyak adalah buku nikah yang bagian suami. Itu ibu sembunyikan juga. Itu yang banyak itu. Memang, walaupun buku nikah hilang, bisa cari ganti kekuat di mana nikah dulu. Tapi kan ibu masih ribet. Misalnya ibu nikah di Papua situ. Dulu, tiba-tiba setelah nikah nak ke Batam. Buku nikah hilang. Ibu nak cerai. Tak ada buku nikah. Ibu kan nyari dulu buku nikah dulu. Namanya, pengganti akta nikah. Tapi ibu harus ke Papua dulu. Nak ke Papua itu, Bu. Naik pesawat aja sembilan jam. Tiket 5.700.000. Sekali berangkat. Artinya kan biaya tinggi. Makanya ibu kalau akad nikah, Bu. Buku nikah yang bagian istri. Ibu simpan baik-baik. Rapat-rapat. Mana tahu punya suami setan. Ibu tinggal ke pengadilannya gampang. Gitu loh. Kan banyak ini kita ini nak cerai. Buku nikah tak ada kan susah. Ibu kan bisa. Nah, cari di mana tempat nikah dulu. Minta pengganti akta nikah namanya. Kalau nikahnya di Sagulung dulu enak. Tinggal modal bensin setengah liter. Kalau nikahnya di Kalimantan, di pedalaman pula itu. Kan susah. Itu pun kalau masih ada arsipnya lagi. Ini kadang-kadang penghulu kita zaman dulu kan tak betul juga. Habis akad nikah di kampung. Ibu dapat buku nikah kan. Arsipnya itu tak diantarkan ke kuah. Ibu nanti minta pengganti buku nikah. Kuah sekarang buka arsip. Tak ada benda tuh katanya. Lah. Ujungnya ibu tak dapat buku nikah. Karena kan zaman dulu nikah kan tidak langsung di kuah. Di kampung kan. Ya kalau PTGN kita tuh dulu orangnya disiplin. Oh kadang-kadang hampir sengahkan nikah kita. Untuk jadi buku strasib ininya pula. Kan sering kejadian. Karena saya menangani itu terus. Karena kantor kuah itu akan mengeluarkan pengganti buku nikah kalau ada arsipnya. Loh kalau tak ada arsip. Cuman nak keluarga. Oke. Jelas? Ada yang lain? Monggo? Kalau tidak ada. Saya lanjutkan. Singkat saja. Sekarang nih bu. Dengan adanya teknologi ini. Sebenarnya keluarga ini dalam ancaman. Ancaman ini ancaman godaan atau ancaman-ancaman yang lain. Ibu tak usah terlalu percaya dengan laki-laki media sosial. Karena banyak wanita ini termasuk emak-emak tertipu baiknya cowok media sosial. Ibu belum kenal. Hanya kenal di medsos. Ibu misalnya nih. Curhat di media sosial. Empat kali saja. Misalnya ibu menyebut kalimat. 15 tahun kita menikah. Tak pernah ada bahagia dalam rumah tangga ini. Itu banyak yang ngintip. Apalagi pertemanan ibu laki-laki. Di medsos itu bu. Laki-laki itu buya semua. Padahal buaya. Ibu ketika kesal rumah tangga. Laki-laki itu mengatakan. Yang sabah. Rajin ibadah. Rajin sholat. Dia pun tak sholat juga. Pokoknya buaya semua. Apalagi buaya. Jangan percaya dengan cowok media sosial. Itu satu. Mengapa laki-laki ini suka iseng. Termasuk suami ibu. Makanya suami ibu. Kalau sering menggoda wanita. Ngomong dengan wanita. Itu laki-laki itu sukanya iseng saja. Nah. Ibu ini kadang-kadang. Ada laki-laki seperti itu. Percaya pula. Apalagi ibu. Yang suka main medsos. Ibu ini penipu juga. Dalam hal wajah. Karena dalam hal medsos. Lebih canggih lah mak-mak. Daripada bapak-bapak. Coba ibu lihat di medsos. Kalau bapak-bapak. Muka asli itulah pula. Yang muncul di Facebook. Jarang aneh-aneh saya lihat. Saya enggak tahu ibu ini dapat ilmu apa. Dapat aplikasi apa. Kok bisa itu. Ibu umur 60 tahun. Semacam budak 17 tahun pula. Coba kasih tahu saya. Apa sih aplikasi yang dipakai itu. Bapak ini kan rata-rata. Kalau sudah dipoto. Ya sudah. Gitu. Nah. Ketika ibu badan itu. Katakanlah berbentuk cantik. Banyak laki-laki suka. Mungkin setelah ketemu ibu pun nanti. Laki-laki itu lari juga. Nah ibu akhirnya apa. Dengan suami berantakan. Karena ibu sudah tertipu. Cowok ini kan sebenarnya penipu. Kena tipu juga ini nih. Ada kelemahan wanita ibu. Laki-laki itu jatuh cinta. Hanya satu jalannya. Dari mata ke hati. Laki-laki tak akan pernah bisa mencintai wanita. Sebelum ketemu. Laki-laki itu akan jatuh cinta. Kalau pernah sama-sama makan bakso. Dan itu harus berulang-ulang. Karena laki-laki tidak mudah jatuh cinta. Harus bulang-ulang dulu. Baru jatuh cinta. Loh. Perempuan. Tidak selalu dari mata ke hati. Perempuan itu jalannya. Bisa dari kuping ke hati. Dari dompet ke hati. Kalau perempuan. Di situ letak masalahnya. Makanya wanita. Bisa jatuh cinta dengan cowok media sosial. Mata ke hati. Kuping. Ibu. Ada suara laki-laki lembut sekali. Ibu sering nelfon malah-malah. Lembut suara itu. Ibu bisa jatuh cinta itu. Laki-laki gak bisa. Oke. Ibu sering dikirimi pulsa. Seratus. Dua ratus. Duit. Misalnya satu juta. Dua juta. Booyang. Ibu sudah jatuh cinta. Dengan dia itu. Maka ibu. Gampang tertipu. Dan ini tolong ingatkan. Anak ibu yang perempuan. Ibu hati-hati kalau anak perempuan itu. Kalau anak ibu misalnya punya cowok. Cek. Dia siapa. Kalau orang yang tinggal di Batam teman sekolah. Hati-hati pergaulannya saja. Tapi kalau cowok media sosial. Hati-hati ibu. Karena belum tahu. Paham ibu ya. Maka ibu satu. Jangan mau tertipu dengan cowok media sosial. Ada masalah ibu. Bagi wanita. Semua sama. Ibu kalau sudah mencintai laki-laki. Walaupun melalui medsos. Tai kucing sudah bawa coklat. Ibu tak peduli dia itu ada istri atau ada tidak. Ibu tak peduli ada suami atau tidak. Pokoknya gas terus. Karena beda ibu. Kelebihan perempuan. Ketika sudah mencintai laki-laki. Dia tak peduli laki-laki itu tua atau muda. Dia tak peduli laki-laki itu punya istri, punya anak. Pokoknya karena cinta. Gas terus. Makanya ibu hati-hati dengan pelakor jahat nam. Yang di sekitar kita. Dia gak mikir bu. Perasaan kita. Seorang istri. Kita ini sudah punya anak. Ini suami kita pun tinggal lampasnya lagi sebenarnya. Dia masih mau. Kenapa? Karena cinta. Nah maka ibu jangan buka ruang. Ada wanita lain. Mencintai suami kita. Lu bagaimana caranya Pak Mariono? Ya ibu jangan buka ruang. Hati suami. Ada wanita lain masuk ke dalam dirinya. Ya caranya bagaimana ibu? Ibu fokus saja menjadi istri. Tiga saja. Urus suami, urus anak, urus rumah. Itu suami senang kali. Makanya saya sering ingatkan kepada ibu-ibu. Boleh kegiatan. Tapi jangan terlalu banyak. Ini kadang-kadang taklim sampai sepuluh kali pula ibu. Ibu kapan ngurus suami anak? Hari ini taklim, batang, uh macam betul. Ibu kapan ngurus suami anak? Jangan terlalu banyak-banyak. Belum puas taklim sehari sepuluh kali. Sembulan sepuluh kali. Lomba kompang pula. Lomba-lomba kompang lah. Selawat pula. Lomba-lomba PKK pula. Habis itu lah jadi tim sukses pula. Kuluh kiri, kuluh kiri macam betul. Ibu suami tak terus. Anak gak terurus. Rumah gak terurus. Ibu hebat di mata orang. Tapi suami menderita. Ujungnya apa? Hatinya ada ruang. Maka masuklah wanita lain. Apa suami bangga dengan istri yang sering aktif taklim? Tidak. Suami itu senang dengan istri yang taklim. Pasti senang. Bahkan ibu dipuji-puji. Oleh suami di luar. Dengan catatan. Tiga jangan sampai lepas. Urus suami. Urus apa lagi? Anak. Urus rumah. Caranya. Ibu kalau kegiatan apapun. Taklim atau apapun. Yang di perumahan kita. Apapun ceritanya. Ibu wajib ikut. Jangan sampai tak ikut. Karena ibu ini. Perwakilan suami. Membangun silat terokim di perumahan kita. Supaya nanti. Kalau kita ada sedekah. Ada yang bantu masak. Bantu negat tenda. Kalau kita meninggal dunia. Insya Allah orang banyak hadir. Kalau kekuburan dia datang. Tahlilan sampai tujuh hari. Ada mama tempat lain ini. Taklim di Batam Center. Ikut. Di Taman Lestari. Tidak datang. Ini macam mana mama? Nanti dulu yang tempat lain itu. Pokoknya ibu. Kalau anak taklim. Apapun. Silahkan. Tapi cek tetangga ini. Adakah acara PKK? Adakah acara taklim? Adakah acara gotong royong? Kalau memang pada waktu yang bersamaan tidak ada. Cek ke rumah. Suami ngizinkan. Anak selesai. Rumah tuntas. Keluar. Tapi ingat tetangga tadi. Kalau ibu di luar sebagai petugas. Kan bisa MC. Bisa ngaji. Atau robanat. Di sini ada. Ibu pamitan dengan ketuanya. Eh ibu ketua. Aku hari ini tampil loh di Nongsa. Jadi mohon izin ya. Saya nak ke Nongsa dulu. Ini nitip duit seribu. Tolong belikan kue. Nah gitu. Ini kadang tak ada ngomong ketua si mingga. Itu saja. Paham ibu ya? Paham ibu? Maka saya minta. Sudahlah. Tak usah banyak kali. Ibu. Ibu. Kalau ibu terlalu banyak pengurus. Pokoknya ibu pengurus taklim sampai sepuluh. Misalnya. Karena ibu masih sehat. Coba kalau ibu sudah sakit-sakit. Orang itu ingat kita pun tidak bu. Yang ingat kita ini siapa bu? Tetangga. Betul atau tidak? Tetangga. Anak. Suami. Keluarga. Ibu jadi pengurus taklim. Batam Center. Pengurus taklim. Sukupang. Pengurus taklim misalnya Tanjung Uncang. Ini misalnya. Itu karena ibu masih sehat. Sering ditelepon. Kalau sudah sakit. Telepon gak mereka dengan kita? Tak ada. Yang ngurus kita siapa? Tetangga. Maksud saya. Ibu boleh kemanapun. Jangan lupakan keluarga dan tetangga. Nah. Kalaupun toh ibu mau keluar. Pastikan. Jalannya yang tidak macet. Contoh. Kalau sebatu wajib macet tidak? Tidak ya. Kalau nyebrang sagulung macet tidak? Tidak. Kalau sesama tamalestari macet atau tidak? Tidak. Lantak lah. Kenapa bu? Ini perjalanan. Kan tadi saya bilang. Tugas pokok ibu apa? Suami. Anak. Rumah. Itu wajib bu ya. Oke. Misalnya ibu ada undangan di majid Jabal Arafah. Ada taklim jam 1. Jam 1 siang. Ibu ikut. Saya mau rombongan atau sendiri. Kalau rombongan. Ibu hitung. Disiplin gak mereka? Oh kadang-kadang nunggu rombongan di depan itu bu. Satu jam. Nunggu kawan-kawan datang. Atau mobil belum sampai. Acara jam 1. Sampai ke situ. Dah setengah 2. Celakanya ibu-ibu ini karena rombongan tadi. Balik taklim Jabal Arafah. Tidak langsung balik ke sini. Tawap dulu di Nagoya Hills itu. Nah. Nah itu. Ke bawah. Ke atan. Belum puas tawap. Lengambil pula sa'i dari martabak hars itu coba. Masih belum puas. Lengambil mikot pula. Di ramai anak. Ibu kalau sering keluar. Otomatis ingin tampil fresh. Ujung-ujungnya selalu beli skincare. Maka ibu muncul di medsos kemarin kan. Ada suami ngebuki bini. Ah si nang minta skincare terus. Makan dari mana kata suami itu. Nah. Celakanya ibu ini skincare bukan ditunjukkan kepada suami. Paham bu? Paham ya bu ya. Ya gak apa-apa ke Jabal Arafah. Kalau naik motor sendiri. Paling perjalanan 30 menit. Yang saya maksud kalau rombongan yang sering jadi masalah itu. Karena ibu-ibu ini taklimnya 30 menit. Selpang-selpongnya itu satu jam. Ibu mungkin mengatakan. Pak Mariono. Itu kalau di Jabal Arafah. Pak. Ustadznya paten-paten. Mana sih yang paten bu? Kalau ingin ustadz yang paten. Kan ibu bisa tengok Youtube. Youtube tuh bu ya. Kalau ibu NU. Tinggal pilih Ustadz Abdus Somad NU Sumatera. Kalau NU Jawa Gus Bahak. Yang Muhammadiyah. Tinggal buka saja Adi Hidayat. Kurang apa lagi paten-patennya? Kalau ibu Salapi. Kalau saya bebas saja bu. Buka Dr. Holid Baslama. Itu kurang apa patennya? Bu. Silaturahmi lebih penting di perumahan ini daripada ngejar ustadz yang bagus. Paham maksud saya? Tapi. Kalau disini tidak ada kegiatan. Suami aman. Anak terurus. Rumah beres. Lantaklah ibu pergi. Dengan catatan. Betul-betul taklim. Maksud saya bu. Kalau ibu pergi. Hitung itu baik-baik. Jelas bu ya? Tapi disini tidak ada ya. Disini saya lihat orangnya baik-baik semua. Itu yang saya maksud tempat lain. Cukup sekian. Kurang lebihnya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub dangers alasan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.